selamat menikmati 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 Pada suku Quraish. Nah, keistimewaan itu apa? Di antaranya adalah Nabi Muhammad ini berasal dari suku Quraish. Makanya Allah memberi keistimewaan oleh suku Quraish. Suku Quraish juga menyembah Allah ketika tidak ada orang yang menyembah Allah. Jadi, pertama kali suku yang menyembah kepada Allah. Suku Quraish juga memberikan makan dan minum kepada orang yang berhaji. Jadi, orang-orang haji ini sama suku Quraish dijamin untuk diberi makan dan memberi minum. Suku Quraish juga diberi kemenangan atas pasukan gajah. Sehingga sampai sekarang suku Quraish juga diberi amanah untuk menjaga ka'bah. Suku Quraish juga dijadikan nama dalam Al-Quran. Yaitu surat Al-Quraish. Nah, dari suku Quraish itu juga terlahirlah banyak-banyak pemimpin-pemimpin yang besar-besar. Ini berasal dari suku Quraish. Maka dari itu Allah memberi keistimewaan dan mengabadikan di dalam Al-Quran. Yang terkenal dengan surat Al-Quraish. Nah, ini adalah keistimewaan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada suku Quraish. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu melafalkan surat Al-Quraish. Jadi, surat Al-Quraish tadi ada empat ayat. Di antaranya adalah, kita baca ya, kita lafalkan. Nanti setelah melafalkan berulang-ulang, nah anak-anak diharapkan untuk menghafal. Dari surat Al-Quraish ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, coba bacaannya adalah... Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quraish ayat untuk menghadiri bersay What-In-kinaan. Nah ini dibaca berulang-ulang mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah kemudian dihafal. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu cukupi sekian. Nah sebelum kita tutup, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama sebagai tanda akhir pembelajaran kita. Alhamdulillahirrobbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Marilah kita baca doa akhir pembelajaran. Kita tutup dengan doa. Nah sebelumnya anak-anak ya Alhamdulillah pada pembelajaran anak-anak insya Allah ya. Ini masih karena tarah percobaan anak-anak tidak bisa masuk secara penuh dalam satu minggu. Insya Allah ini tetap satu kali dalam satu minggu anak-anak bisa bertatap muka. Nah untuk selanjutnya nanti menunggu informasi atau menunggu pengumuman dari sekolah. Alhamdulillah ya. Meskipun satu minggu sekali kita bisa bertatap muka. Tetap jaga kesehatan ya. Atui protokol kesehatan. Marilah kita baca doa bersama-sama. Angkat tangannya, tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udhu billahi minasyayutani roteem. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusrin illa illa allazina amanu. Wa'amilu sholihati watawasawu bilhaqi watawasawu bilshaber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.